Jenazah Eril ditemukan, Ibunda langsung ungkap hasil tes DNA. Keluarga besar Rituan Kamel dan masyarakat Indonesia bersyukur atas penemuan jenazah Eril yang sempat dinyatakan hilang di sungai Armourn Swiss dan keharuan juga dirasakan Ibunda Eril Atalia. Lewat Instagram, Atalia langsung memastikan bahwa jenazah Eril sudah teridentifikasi. Hal itu terungkap lewat tes DNA. DNA sudah dinyatakan sama dengan saya. Tulis istri Rituan Kamel itu di Instagram story hari kami 9 Juni. Penemuan jenazah Eril ini jadi jawaban atas doa yang dipanjatkan Atalia. Dia begitu bersyukur Eril ditemukan meski sang putra sudah tak lagi bernyawa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, tulisnya. Jenazah Eril ditemukan setelah dinyatakan hilang di sungai Armourn Swiss. Laman resmi kepolisian Bern yang diaksesuara.com, Kami 9 Juni malam, mengkonfirmasi penemuan ini. Tubuh tak bernyawa seorang pria ditemukan Rabu pagi di R di Bendungan Angel Hall di Bern. Almarhum merupakan WNI yang mengalami insiden di sungai pada 26 Mei 2022. Demikian tertulis pada alaman resmi kepolisian Bern. Dalam rilis terlansir, kepolisian menjelaskan jenazah Eril ditemukan pada hari Rabu 8 Juni 2022, pagi sebelum 6.50 waktu setempat. Rituan Kamel juga sudah bertolak ke Swiss menyusul kabar penemuan jenazah Eril. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!